Pagi teman-teman semua, ketemu lagi dengan aku Rahman dalam materi kelompok sosial. Ini adalah bab ke-8 di mana kita akan membahas mengenai kegiatan di dalam kelompok sosial. Untuk itu langsung saja kita mulai, oke? Jadi, kegiatan dalam kelompok sosial terbagi berdasarkan klasifikasi kelompok sosial, yaitu kelompok sosial terorganisir dan kelompok sosial tidak terorganisir. Untuk kegiatan kelompok terorganisir terdiri dari kelompok dasar, kelompok besar dan kecil, kemudian kita bahas satu persatu dulu. Jadi, kelompok dasar adalah kelompok pengawas keamanan untuk menjaga daerah dari begal, contohnya. Sedangkan kelompok besar dan kelompok kecil adalah anggota dari persatuan guru yang merupakan kelompok besarnya, itu adalah guru yang merupakan pendidik. Di dalam persatuan tersebut terbentuk juga kepanitian untuk reuni guru yang merupakan kegiatan kelompok kecil. Selain itu adalah kelompok primer dan kelompok sekunder. Kelompok primer yaitu kegiatan alisan keluarga yang mempererat tali silaturahmi dalam satu keluarga besar. Sedangkan kelompok sekunder seperti seorang pemimpin perusahaan membuat tim proyek pembangunan jembatan dan menunjuk para anggotanya untuk membantu menyelesaikan proyek tersebut. Kemudian untuk kelompok dalam dan kelompok luar yaitu seorang gubernur yang mengatakan bahwa timnya akan membangun fasilitas kota yang lebih baik lagi untuk keamanan masyarakat. Dan kemudian kita akan membahas mengenai paguyupan dan patembayan. Jadi paguyupan itu dibagi menjadi berdasarkan ikatan darah, berdasarkan tempat tinggal, dan berdasarkan ideologi. Berdasarkan ikatan darah itu adalah acara ulang tahun pernikahan, Kemudian kalau berdasarkan tempat tinggal seperti pemilihan ketua RTRW, dan berdasarkan ideologi seperti pembentukan partai politik. Selanjutnya kegiatan kelompok terorganisir yaitu seperti untuk kelompok formal dan kelompok informal. Kelompok formal adalah seperti pemilihan ketua OSIS di sekolah, Sedangkan kelompok informal adalah seperti terbentuknya geng atau terbentuknya kelompok untuk praktikum biologi saat di sekolah, atau praktikum-praktikum lainnya juga. Sedangkan untuk kegiatan kelompok okupasional yaitu seperti berkumpulnya para wartawan pada suatu acara konferensi pers. Dan sedangkan untuk kegiatan kelompok volunteer yaitu seperti suatu keluarga besar yang ingin melakukan piknik dan membentuk kepanitiaan untuk mengatur piknik tersebut. Sedangkan untuk kegiatan kelompok terorganisir dalam kelompok keanggotaan yaitu contohnya seperti seorang mahasiswa yang ingin meminjam buku di perpustakaan dan harus menunjukkan kartu keanggotaan perpustakaan tersebut. Untuk kelompok acuan, contohnya kegiatan yang mereka lakukan yaitu seorang remaja yang memiliki gaya pakaian seperti siswa di Jepang, padahal dia tidak bersekolah di Jepang. Dan untuk kelompok penekan yaitu kegiatannya seperti kelompok tunawisma yang melakukan demonstrasi agar diberikan tempat yang layak oleh pemerintah. Untuk kegiatan kelompok tidak terorganisir yaitu kan terbagi menjadi tiga. Kelompok tidak terorganisir yaitu kerumunan publik dan masa. Kegiatan kelompok tidak terorganisir kerumunan yaitu penonton bola yang sama-sama menyaksikan pertandingan bola di stadion. Mereka bisa saja berinteraksi, tetapi setelah pertandingan selesai, mereka akan bubar dan pulang ke masing-masing tujuan. Sedangkan untuk publik yaitu seperti penonton televisi yang terhubung melalui televisi sebagai perantara dan mereka tidak dapat berinteraksi secara langsung. Dan yang terakhir adalah masa, adalah sekumpulan orang atau masa seperti masa pembela perdamaian yang mempunyai visi dan misi untuk mengembalikan kedamaian di suatu daerah. Dan biasanya masa ini terdiri dari berbagai latar belakang anggota, yang artinya mereka bersifat heterogen. Dan ini adalah akhir dari bab ke-8 di mana kita tadi telah membahas kegiatan-kegiatan di dalam kelompok sosial. Dan tadi kita sudah membahas mengenai kegiatan kelompok sosial terorganisir dan kegiatan kelompok sosial tidak terorganisir. Nanti di bab ke-9 yang merupakan bab terakhir, kita akan membahas mengenai manfaat dari kelompok sosial. Dan untuk itu, bab ke-8 ini saya akhiri. Terima kasih. Jangan lupa untuk klik like dan share video ini, serta subscribe channel Youtube Anakademi Indonesia. Kita ketemu lagi di bab ke-9. Goodbye!